Rumput-rumput dan pepohonan yang ada di belakang saya ini memang terlihat gersang dan juga kering. Siapa yang tidak tahu kali jodoh, tempat ini dulu memang menjadi tempat lokalisasi. Namun setelah digusur, tempat ini bertransformasi menjadi RTH atau Ruang Terbuka Hijau. Namun pada saat ini, tempat ini mengalami perbedaan yang cukup signifikan daripada waktu tempat ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK pada masanya. Seperti apa? Kita lihat yuk! Sudah tidak ada lagi kesan asri dan nyaman dari Ruang Terbuka Hijau Kali Jodoh ini. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, rumput-rumput dan pepohonan yang ada di belakang saya ini memang terlihat gersang dan juga kering. Yang menjadi primadona dari RTH Kali Jodoh ini dulu adalah lintasan BMX. Namun lintasan BMX ini sekarang sendiri sudah terlihat tidak terurus dan juga mengelupas. Tidak hanya lintasannya saja yang terlihat bolong dan mengelupas, cat-cat yang ada di sini juga terlihat mengelupas dan tidak dirawat. Pada saat diresmikan RTH Kali Jodoh ini penuh dengan pengunjung, baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Namun lihatlah, kali ini sudah tidak ada lagi yang mengunjungi RTH Kali Jodoh ini. Meskipun ada yang mengunjungi, itu juga cuma satu ataupun sampai dua orang saja. Namun untuk ikut mempersiapkan ASEAN Games 2018 ini, pihak pengelola juga sedang merenovasi RTH Kali Jodoh ini. Beberapa spanduk dan hiasan sudah dipasang, demikian juga dengan tempat-tempat sampah yang disediakan dengan logo ASEAN Games 2018 juga sudah dipasang. Terdapat juga perawatan taman dari RTH Kali Jodoh ini. Semoga kedepannya, RTH Kali Jodoh ini dapat lagi menjadi destinasi favorit para pengunjung. Dari Jakarta, Krizi Ekinanti, Adam Rumansyah, Bisnis TV. Jodoh ini adalah RTH Kali Jodoh ini adalah RTH Kali Jodoh ini adalah RTH Kali Jodoh ini. Jodoh ini adalah RTH Kali 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 Jodoh ini adalah